Salah satu keindahan yang hakiki bisa ngerasain sunrise dari villa yang baru ini. Selain sunrisenya yang juara, vibes ubud Balinya kerasa banget. Tempatnya yang private serta fasilitasnya yang lengkap, yakin sih kamu juga bakalan suka. Namanya Villa Fortuna Batur by Villa Fortuna 389 yang lokasinya ada di Megamendung, Puncak Bogor. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selalu aja ada yang baru dan pastinya dengan tampilan yang sekarang tuh lebih estetik, Instagram mobile dan pastinya utama in view yang secakep mungkin. Langsung aja kali ini aku mau ngajak kamu staycation ke villa yang masih anget banget nih guys. Masih baru banget opening di bulan September ini. Namanya Villa Fortuna 389 tapi ini tipe terbarunya ya, yaitu tipe Batur. Yang ngelamat lengkapnya ada di Jalan Legok, Salada, Kampung Babakan, Kuta, Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Aduh, kayaknya aku kapok deka ke puncak gara-gara macet parah kemarin. Tenang guys, karena untuk ke villa ini dan ini salah satu kelebihannya ya, villa ini punya banyak akses yang bisa kamu lewatin. Kalau aku sendiri karena kemarin kita nginep di hari Jumat, jadi lalu lintas masih aman. Jadi kita lewat Jalan Raya Puncak dan masuk ke dalam Jalan Alternatif Cisarua yang posisinya ada di sebelah kanan seberang dari rumah makan pagi sore. Nah, kalau kamu dari arah Puncak Atas atau Puncak Pas atau Cianjur lah, kamu bisa masuk ke Jalan Alternatif Tapos Ciawi. Ini rutunya lebih cepat yang posisinya tuh ada di sebelah kiri ya, kalau kamu dari atas sebelum Kopi Kenangan atau sebelum Pasar Cisarua. Atau kalau kamu keluar dari arah Tol Jagorawi dan keluar di Tol Gadok, kamu bisa lewat rute Jalan Cikopo Selatan ya guys. Yang ini merupakan jalan alternatif ke Taman Safari, ini posisinya sebelahan banget sama rumah makan alam Sunda Gadok. Dan atau misalnya lagi nih, kamu dari Tol Jagorawi terus kesininya pas weekend, udah keluar di Tol Gadok, eh plat kendaraan kamu gak sesuai atau udah mulai macet. Gampang dari keluar Tol Gadok, kamu putar balik aja. Kamu masuk ke Jalan Raya Sukaraja terus masuk ke Jalan Pertanian. Ikutin aja mapsnya, nanti ketemunya sama kok di Jalan Cikopo Selatan juga. Dan masih ada lagi rute yang lainnya, kalau misal kamu udah plat kendaraan gak sesuai, udah kesiangan dan pas weekend, kamu males banget lewat Tol Gadok karena gak mungkin juga dong. Kamu bisa keluar lewat Tol Ciawi yang pasar itu loh guys. Nanti mapsnya kamu arahin aja ke Vila Fortuna 389. Masuk ke Jalan Sukaraja, terus masuk lagi ke Jalan Pertanian. Nanti ujung-ujungnya ketemu lagi di Jalan Cikopo Selatan. Terus apa semua aksesnya bisa dilewatin sama mobil kak? Bisa banget. Ya yang namanya bukan Jalan Raya yang besar, jadi gak selebar Jalan Utama ya. Standar jalanan lah, cuma memang yang rute via Cikopo Selatan, nanti pas masuk ke dalam gang ke arah vilanya, jalannya tuh agak mengecil guys. Muat satu mobil, better kalau kamu kesini hubungi penjaga vilanya aja ya, supaya minta dijemput untuk buka jalan atau gimana gitu. Biar gak kepapasan sama mobil yang beda arah. Terus lagi, apa aksesnya aman kak? Ada tanjakan atau turunan curam gak ya? Jawabnya ada. Tapi menurutku sih masih aman selama kendaraan kamu, sehat-sehat aja guys. Tapi ini semua balik lagi ke situasional ya guys. Atau tergantung situasi dan kondisi. Karena jalur puncak itu kadang gak bisa ditebak. Senggaknya aku udah kasih masukan supaya kalian punya opsi aja. Alhamdulillah kita udah sampe di Villa Fortuna 389. Jadi guys, Villa Fortuna ini punya beberapa tipe villa. Yang besar banget ini juga sebenernya termasuk baru juga nih guys. Karena openingnya juga belum lama. Yang besar ini namanya tipe Fortuna Kintamani. Kapasitasnya banyak, yaitu bisa sampe 30 orangan. Cocok banget buat acara keluarga, buat gathering kantor. Ada infinity poolnya, ada lapangan serba guna. Bisa basket, bisa bola tendang juga bisa. Pokoknya luas banget deh. Jadi ini ada jalan ke bawah, khusus buat akses villa yang di bawah. Karena posisinya villa yang mau aku tepatin adanya di bawah nih guys. Nah ini disini ada parkiran juga. Parkirnya bisa buat motor, mobil. Lahan parkirnya luas banget. Disini masih ada para pekerja ya guys. Karena memang masih ada villa yang sedang tahap pembangunan. Disini ada tangga ke bawah. Bangunannya nuansanya putih semua. Karena memang konsepnya bohemian ya. Untuk tipe batur yang kita tempatin, posisinya ada di paling bawah. Ini anak tangganya lumayan banyak nih guys. Pas turunnya sih gak rasa apa-apa. Tapi pas naiknya lumayan bikin lutut lemas. Jadi udah dipastiin ya, villa tipe ini gak direkomendasiin untuk orang tua dan untuk defable. Sebelum kita ke bawah, kita intip dulu di sebelah kiri. Sedang ada pembangunan untuk next tipe yang akan datang lagi. Ini pembangunannya sih udah kayak 70%an nih guys. Konsepnya sama, semuanya sama bohemian keubut-ubutan. Yang pastinya bakalan kece banget sih. Terus di seberangnya ada tanah kosong gitu. Infonya ini mau dijadiin taman dan ada playgroundnya juga. Aduh, kalau udah jadi sih pasti cakep banget deh. Lanjut lagi ke bawah. Di sini udah kelihatan ya, ada dua pintu kanan dan kiri. Untuk yang kanan namanya tipe ubut. Dan yang kiri namanya tipe batur, tipe yang mau kita tempatin sekarang. Untuk tipe ubutnya nanti kita lihat ya. Masya Allah, ini tuh beneran cakep banget deh. Infinity pool dan di depannya langsung pepohonan yang rimbun. Kurang ubut apalagi coba. Nggak usah jauh-jauh ke Bali ya kan. Di puncak vibes ubutnya udah dapet banget kok. Suasananya juga enak, tenang, sunyi. Dan sebelum kita review bagian dalemnya, kita lihat dulu di area luarnya ya. Kalau merenangnya bisa untuk anak-anak dan untuk dewasa. Yang untuk anak-anak adanya di sebelah kiri. Kedalamannya kira-kira 80 cm-an. Dan yang sebelah kanannya untuk dewasa. Kedalamannya kurang lebih 150 cm-an. Tapi ini nggak ada pembatasnya nih guys. Jadi kalau anak-anaknya lagi pada nyebur, harus tetap dalam pengawasan ya. Di sebelah kiri kolom merenang ada spot untuk duduk santai. Terus di depannya ada alat untuk barbecue. Dan ini peralatan barbequenya udah disiapin ya. Kamu mau pakai gas kayak gini atau mau pakai yang model arang juga bisa. Tinggal info aja ke penjaga villanya. Tapi untuk yang pakai arang, kamu bisa bawa sendiri arangnya dari rumah. Kelar review di area luar. Sekarang kita masuk ke dalam ya. Langsung aja yuk kita villa tour. Villa tipe batur ini emang nggak yang gede gitu ya guys. Kapasitasnya 6-8 orang, maksimal banget bisa sampai 10 orang. Tapi kelebihan orang di luar kapasitas itu berbayar ya, yaitu 100 ribu per orang. Ruang tengah modelnya open space. Dan di ruang tengah ini tanpa AC ya, tapi udah ada kipas angin kok. Konsepnya memang private villa ya. Tata letaknya juga cantik. Instagram mobile banget. Simple, nggak berlebihan, tapi cakep gitu. Terus di sebelah kanan ada meja makan. Ini meja makan kayu dengan 4 buah kursi. Terus melipir lagi ke sebelahnya ada kitchen area. Di sini terdapat kulkas. Yang bisa kamu isi makanan dan minumannya sendiri ya. Terus di sebelahnya ada kitchen set, ada wastafel. Dan di bawahnya terdapat alat-alat masak kayak wajan, teflon, panci, tekel air juga ada. Terus di laci-lacinya ada sendok, garpu, pisau dan semacamnya. Untuk piring dan gelas, maaf skip nggak keshoot. Tapi udah pastinya ada ya. Di sini juga ada rice cooker, ada kompor 2 tungku. Dan untuk komplimennya nih asik banget nggak nanggung-nanggung. Disediain juga teh, gula, kopi langsung 1 jar. Ada cooker hood juga. Jadi kalau masak-masak untuk meminimalisir asap dan bau. Lalu di sebelahnya tersedia dispenser dan microwave buat anget-angetin makanan. Dan ini dispensernya juga air dingin, normal dan panas. Terus ada tempat sampah. Dan yang paling oke, di sini tuh dimana-mana banyak colokan listrik. Jadi nggak usah berbutan buat kecas handphone ya guys. Next, ke sebelahnya lagi. Di sini terdapat smart TV. Bisa Youtube-an, bisa Netflix-an dan bisa karaoke-an juga. Dan villa ini udah dilengkapi dengan wifi ya. Dan wifi-nya kenceng banget. Di depan TV terdapat sofa bed ala bohemian. Dan ada 2 meja kecil bulat lucu. Oh iya, untuk jam check-in-nya di jam 2 siang ya. Dan check-out-nya di jam 12 siang keesokan harinya. Ruang tengah udah. Sekarang kita lihat kamar yang pertama yang ada di sebelah kiri dari pintu masuk. Kamar pertama ini terdapat 1 kasur lengkap dengan bantal dan selimut. Lalu ukuran kamarnya juga luas banget. Ada rak gantung baju, ada AC, tisu, dan yang paling kece sih ini. Ada spot buat bengong. Sambil mandangin view kolom renang dan pepohonan. Karena ini beneran kaca jendelanya tuh lebar banget guys. Sambil rebahan dari tempat tidur aja. Kita udah bisa nikmatin pemandangan yang ada di luar. Cakep ya. Di kamar ini terdapat private bathroom atau kamar mandi pribadi ya. Fasilitas bathroomnya juga lengkap. Ukurannya luas. Ada wastafel dan cermin. Terus ada kloset duduk. Ada tisu. Terus ada handuk, sikat gigi, dan dental kit juga disediain. Ada bathtub. Dan kerennya lagi ada 2 shower. Dan yang pastinya ada water heaternya. Lanjut lagi ke kamar yang kedua yang posisinya ada di sebelah kanan dari pintu masuk. Untuk kamar yang ini terdapat 2 double bed berikut bantal dan selimut. Terdapat juga raksa baguna bisa buat naro baju atau naro barang yang lainnya. Untuk jendelanya sama besar, sama cakepnya. Bisa lihat pemandangan luar juga. Tapi kamar ini gak ada spot bengongnya ya. Kayak kamar yang pertama tadi. Dan di kamar ini udah dilengkapi dengan AC ya. Lalu di kamar kedua ini juga punya private bathroom guys. Asik ya. Jadi setiap kamar ada kamar mandi pribadinya. Fasilitas kamar mandinya juga sama. Ada wastafel dan cermin. Terus ada kloset duduk. Ada handuk, sikat gigi, dan dental kit juga disediain. Bedanya kalau kamar mandi yang kedua ini gak ada bathtubnya. Tapi untuk showernya juga sama. Ada 2 dan ada water heaternya juga. Tipe yang batur udah. Nah sekarang aku mau kasih tau ke kamu. Tipe ubut yang posisinya ada di sebelah. Kebetulan karena memang masih baru banget. Jadi belum ada tamu guys. Untuk area luarnya hampir sama ya. Kolam renangnya juga sama. Pemandangannya juga sama. Tapi menurutku sih. Tipe ubut ini pohonnya agak kurang rimbun. Kayak yang tipe batur. Disini ada jemuran besi. Untuk jemur handuk atau jemur baju basah. Oh iya, di tipe batur juga ada ya. Dan bedanya. Spot duduknya kalau yang tipe ubut ini. Posisinya sejajar dengan kolam renang. Kalau tipe batur kan posisinya agak ke bawah gitu. Sejajar dengan alat barbecue. Justru kalau yang tipe ubut ini. Spot atau alat barbequenya ada di bawah sendiri. Aku pribadi sih lebih suka yang tipe batur guys. Tapi overall sama semua kok. Kita lihat dalemnya yuk. Dan gak ada bedanya nih guys. Semuanya sama. Mulai dari tata letaknya, desainnya, furniture-nya. Pokoknya semuanya sama banget. Jadi aku gak perlu review lagi ya. Sekarang kita lihat kamar pertama yang ada di sebelah kanan dari pintu masuk. Dan lagi-lagi semuanya sama juga. Sama banget gak ada bedanya. Jadi aku gak perlu ulang lagi ya guys. Sekarang kita lihat kamar mandinya yuk. Pun kamar mandinya sama semua. Plek-ketik-plek deh pokoknya. Jadi aku gak perlu ulang lagi ya guys. Next, sekarang kita masuk ke kamar yang kedua. Dan ini sih emang semuanya sama guys. Gak ada bedanya sama sekali. Lagi-lagi aku gak perlu ulang ya. Dan kamar mandi yang kedua pun semuanya sama. Jadi kalau kamu mau booking. Misal nih kamu pinginnya di tipe batur. Tapi ternyata baturnya udah keisi. Dan yang masih kosong di tipe ubud. Ataupun sebaliknya. Kamu ambil aja guys. Karena overall semuanya sama kok. Ini sekitaran antara jam 5.00 sampai jam 6.00 sore. Alhamdulillah dikasih hujan. Suasananya tambah syahdu aja. Masya Allah tabarakallah. Kabutnya turun tapi gak yang tebal gitu. Kalau hujan kayak gini syahdu nya dapet banget guys. Gak kalah dari syahdu nya pas hujan turun. Suasana malamnya cakep banget nih guys. Penerangannya cukup. Lampu-lampunya juga bikin tempat ini tambah cantik. Walaupun hujannya udah berhenti. Tapi kabut-kabut tipis masih ada. Dan info suhu disini sejuk ya. Dingin tapi gak yang nusuk ke tulang gitu. Jadinya masih aman. Tapi kalau buat aku sih segini aja udah termasuk dingin. Dan ada satu lagi nih yang kece. Ternyata lampu kolam renangnya bisa kita atur-atur warnanya dengan remote ini. Lucu banget ya. Jam 5 pagi kelar sholat subuh. Padahal tadinya kita gak tau loh kalau villa ini dapet view sunrise. Sambil ngete-ngete cantik dari dalem. Udah mulai keliatan tuh pancaran semburat-semburat sunrisenya yang merah meronak. Masya Allah tabarakallah. Bener-bener baru tau kalau ternyata view sunrise dari villa ini luar biasa cakepnya. Nah kalau yang ini kira-kira jam 5.30 pagi. Udah gak terlalu gelap ya. Sunrisenya juga udah mulai keliatan. Dan ini real ya guys. Gak ada aku edit sama sekali. Pancarannya emang semeronak kayak gitu. Sebenernya di sebelah kanan ada view gunung pangrango. Cuma karena kita posisinya ada di bawah. Jadi gak terlalu keliatan. Yang keliatan cuma pucuknya aja. Tapi kalau dari tipe kintamani yang besar itu udah pastinya terpampang jelas banget guys. Karena villa yang besar itu posisinya di atas dan bangunannya juga tinggi. Satu lagi nih hampir aja keskip. Jadi dari kamar kedua jendelanya ternyata ada akses pintu yang langsung ke kolam renang nih guys. Udah penasaran kan? Pengen tau berapa sih red harga menginap satu malam di private villa yang super kece ini? Untuk red harganya kalau dari hari minggu sampai kamis itu 2 juta rupiah. Terus hari Jumat dan tanggal merahnya 2 juta 500 ribu. Dan hari Sabtunya 3 juta 200 ribu rupiah. Dan berikut ini kontak reservasinya. Jadi kalau kamu pengen tau info-info lebih lanjut mengenai Vilo Fortuna 389. Kamu bisa langsung chat ke nomor ini. Dan aku rasa cukup ya berbagi pengalaman aku selama staycation di Vilo Fortuna 389 tipe Batur. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi referensi buat ngisi weekend kamu, ngisi liburan kamu, atau mungkin ngisi libur akhir tahun kamu nanti. Terima kasih ya yang udah nonton videonya sampai akhir. Dan buat kamu yang belum support channel ini, bisa klik dulu tombol subscribe-nya sebelum kamu ninggalin video ini. Jangan lupa juga follow Instagram kita, at ayogoyngchannel. Agar kamu gak ketinggalan info-info terbaru dari kita. Terima kasih, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax